Terima kasih telah menonton Satu, dua, tiga Ayo tangkap, jangan sampai lepas Beginilah cara warga di desa kami menangkap ikan Seru dan ramai Tua muda ikut semua Ayo semangat Nah, ikan-ikan ini dipelihara sebelum sawah ditanami padi Kata paman, kotoran ikan bisa menyemurkan sawah Dan hasil padinya bisa melipah Oh iya, keperluakan Namaku Ridwan Aku si bolang dari desa Farombean Dan ini ketiga sahabatku Timan, Gunawan, dan Pajan Wih, besar-besar ikannya Sampai-sampai memegangnya harus dipeluk Ikan mas ini berumur satu tahun Dan berat rekornya mencapai dua kilogram Di desa kami, satu kilogram ikan mas Dihargai seratus sampai seratus lima puluh ribu rupiah Makanya banyak warga di desa kami Memeliharaikan mas sebagai tabungan Ayo, kumpulkan terus ikannya Supaya sawahnya bisa segera ditanami padi Bulang-bulang pada diri ke mereka Kalau sudah, saatnya membersihkan diri nih Wah, sepertinya teman-teman sudah menunggu Tapi hati-hati menyeberang jembatannya Licin Segar rasanya Habis mainan melumput Langsung mandi-mandi denger air bersih Air di sungai ini cukup dingin Karena berasal dari gunung Latimojong Saat kemarau panjang seperti ini Sungai dari mata air gunung Latimojong Tidak kering Meskipun jumlah airnya sedikit Oh iya, jangan lupa bersihkan alat-alat tangkap ikan kita ya teman Kebersihan kan sebagian dari iman Polang, eh pola makamu Mawa ke mijote dong Wah, hampir lupa Untung di ingatkan Mudah-mudahan kerbaunya belum terlalu haus Ini dia cara membuat jina Menambahkan garam ke dalam air minumnya Karena musim kemarau panjang dan jauh dari sumber air Kami harus mengambilkan kerbau kesayangan ke ini air minum Garam ini berguna sebagai mineral tambahan untuk kerbau Makanya mereka suka sekali dengan garam Giliranku memberi minum Tuh kan kerbaunya langsung meminum semua air di bambuku Kata bapak, garam juga berguna Agar nafsu makan bernak bertambah Seekor kerbau membutuhkan sekitar 60 gram garam setiap harinya Empat air di wadah bambu ini sebenarnya masih kurang Nanti aku ambilkan lagi ya Hari ini kami akan mencari daun turik Daun ini biasa digunakan untuk mengentalkan susu kerbau Daun turik biasa tumbuh di bebatuan Hati-hati ya karena jalanan cukup curang Pegang tandanya yang kuat ya teman-teman Daun turik ini sudah mulai susah didapatkan di sekitar desa Karena banyak keluarga yang memanfaatkannya Petik bagian daunnya saja ya Dan ambil secukupnya Supaya tidak sulit kalau mau mencari daun turik lagi Karena bapak sudah ahli Bapak tidak memerlukan alat bantu Seperti tali atau tangga Keren kan Nah Ini kembali Kerbau kesayanganku Namanya Pampang Kerbau di daerah kami cukup berharga loh Karena sebagian besar warga Toraja Memerlukan kerbau untuk acara adat Atau dijadikan kerbau aduan Kerbau ini dimasukkan ke dalam kotak khusus Supaya aman dan tenang ketika diperang Tenang aja kerbau Kami sudah biasa kok masuk ke kotak ini Untuk memerah susunya Aku serahkan ke akhirnya saja Ibuku Dan setelah kerbau tenang Aku pun bisa mencoba memerahnya Oh iya harga susu kerbau di desa kami Lebih mahal dari harga susu sapi loh Satu liternya berharga 80 ribu rupiah Berbeda jauh dengan susu sapi Yang satu liternya berharga 15 ribu rupiah Maaf bu Habis susunya enak Sekarang saatnya kita membuat dange Makanan berbahan dasar susu ini Memerlukan daun turik agar menggumpa Dangkai adalah keju alami Yang sudah dibuat selama turun temurun Nah agar dange lebih menarik dan berhasil Kita buat dangekai menjadi warna-warni Aku membuat warna hijau dari daun katuk Kata imu selain menjadikan warna hijau Daun katuk berfungsi untuk memperlancar asing Sedangkan iman membuat pewarna merah Dari batang kayu sapang Kata guruku Kayu ini berfungsi untuk menyembuhkan kanker Kakak Anies memisahkan daun turik Dengan batangnya Karena yang digunakan untuk mengeraskan Hanya getah daunnya saja Setelah daun katuk halus Campur dengan sedikit air dan saring Daun turik cukup diremas dengan sedikit air Getah daun turik ini yang nantinya dapat menghentakkan susu Getah daun turik tidak berwarna Jadi tidak merubah warna asli susu Setelah semua bahan siap Panaskan susu sampai mendidih Lalu masukkan air dari daun turik Dan aduk-aduk sampai susu menggumpal Kalau semua susu sudah menggumpal Langsung pisahkan menjadi tiga bagian Dan susu yang sudah menggumpal Langsung diberi pewarna alami Untuk kayu sapang harus direbus lagi Supaya warna merahnya keluar Untuk pewarna yang lain Langsung campurkan saja ke adonan susu Nah kalau semua sudah siap Langsung masukkan saja ke cetakan batok kelapa ini Tekan-tekan adonan Agar susu yang menggumpal Terpisah dengan yang encer Cetakan dari batok kelapa ini Sudah digunakan dari zaman kakekku dulu Nah jadi keren kan warnanya Ini dia Dangkai warna-warni Eits Tapi belum selesai Potong tipis-tipis dulu dangkai warna-warninya Semakin tipis potongannya Semakin cepat matang ketika dibakar Bungkus semua dangkainya Menggunakan daun pisang Dengkai warna-warni 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 Dan keknya sampai matang merata. Daun pisang mengeluarkan aroma yang sedap ketika dibakar. Jadi dan keknya tambah nikmat deh. Panggang dan kek sekitar lima menit saja. Kan dan keknya sudah matang sebelum dipanggang. Ini dia dan kek panggang yang sudah matang. Warnanya menarik kan dan yang pasti menyehatkan. Karena dibuat dari pewarna yang mengandung banyak hasil. Saatnya makan. Jangan berebut ya. Semua kebagianku. Hehehe.